Kompor jos ya, jos, segala sesuatu yang ngejos itu enak bang Hai guys, kuntub bunga sepatu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Aldi di Kuliner Nikmat Indonesia Ibu suka yang rasa sayang ibu? Iya juga Kali ini saya jalan-jalan buliner malam-malam Di belakang saya ini adalah rekomendasi salah satu dari subscribe saya untuk datang kesini Berbau makan-makanan yang ada hubungannya dengan capit Tahu kamu capit? Tahu Apa? Tuan Kret Betul Kamu tau gini gak? Film don't know Tete-tene-tene-tene tau Special banget di belakang saya ini adalah Kepiting Boys Itu brand dari Kepiting yang ada di belakang saya ini yang mau saya incip-incip, saya share buat kalian semuanya Kamu tau gak arti dari boys itu apa? Boys itu bager atau bagi Good job, nice, nice Jadi filosofi dari boys itu adalah yang bagus-bagus, yang enak-enak Semoga aja enak-enak makanan di belakang ya Kamu tercium aroma gak? Saya mau cium aroma Aroma apa? Aroma apa? Menyan? Bukan bro Sedap banget ya Oke aja Karena perlu kita udah lapar, langsung Sekitar singkat Berang-berang makan coklat Berang Waalaikumsalam Siap Dengan bang siap bang? Agil Bang Agil Agil Jumagil Agil Sirat ya Agil Sirat ya Bang Agil ini selaku owner juga disini? Termasuk Termasuk juga ya Oke jadi sama abang somat ini termasuk sama-sama usaha gitu ya? Iya bareng Bang, bukanya sendiri berdirinya dari Ketiting Boys ini dari mulai tahun berapa bang? Dulu itu di depannya Nanda dulu Oh Nanda GKB? Nanda GKB dulu Terus? Perang lebih 2 tahun habis itu udah tutup Dikarenakan kontrak-kontrak Kan ganti bukan Nanda lagi kan? Oh iya berarti pindahnya karena putus kontrak Tapi bukan putus cinta kan? Kalau putus cinta sih enggak, alhamdulillah Pow! Oke sekarang berarti pindah kesini ya Itu disana dari mulai tahun berapa bang? Kurang lebih 2015-2017 Kalau disini sendiri bukanya dari mulai jam berapa tutup jam berapa bang? Bukanya mulai jam 11-an sampai jam 21.30 Oh iya berarti ini habis ini tutup ya? Habis itu tutup ya? Plus order Oh gitu, plus order Jadi cuma menerima aplikasi? Betul Oke Kalau untuk menemunya sendiri yang paling bestseller itu apa aja bang? Kalau dari Kepitingnya itu saus tiga rasa Saus telur asin Saus telur asin ya? Iya Telur asinnya jangan lihat saya dong Saya kan manis Ya itu asin Ya asin Asin ya? Kecut Sama aja itu Oke bang, terus rasa apa? Kepiting asap Kepiting asap ya? Kalau harganya sendiri dari mulai berapa bang? Mulai dari Rp30.000 itu ada Rp30.000 ada? Kepiting ada Kepiting Rp30.000? Ada Berarti cukup worth it ya? Iya Bukan kualitas kecil bukan gitu Tapi sedang 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 Bukan 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 Kepiting Oh berarti bukan Baby Kreb ya? Bukan Memang yang sedang guys Oke Saya akan incip-incip Saya share buat teman-teman subscribe saya Oke Mainkan Siap Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Jumbo Segini bos Coba Dilihat kesayangan Mas Capitnya dimain Ini dikit-dikit Mas Oke Mantap Penggodokan Ini berapa Penggodokan waktu Berapa menit 5 menit 5 menit 5 menit ya? Iya Masa 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 ya 5 menit ya? Bukan pakai tomor Tomor Joss ya? Joss Segala sesuatu Yang nge-joss itu enak Bang Yang ada Umumnya Jangan joss itu enak Ya Masih ya Itu bumbu rahasia Mas ya Iya Dulu belajarnya Di Cina Atau di Amerika Bang Hongkong Hongkong ya? Bahasa Cinanya Besi tua Enggak tahu Katanya lulusan Hongkong Bahasa Cinanya Besi tua itu Cui lanseng Bang Benar ya Lulusan Kok ketawa Kan betul Saya Biasanya sehari Menghabiskan Berapa Kepiting Berapa kilo Atau mungkin Berapa kilo Ikannya Bang Kalau Kepiting sih Yang Kecil itu Kisaran 3 sampai 4 kilo 3 sampai 4 kilo Yang besar 3 kilo Yang besar 3 kilo Wah Gokil Berarti pelangganya Cukup banyak Bang Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Teng-teng-teng-teng Gitu Kayak apa ya Bang Kayak Orang jualan Tau Teg Kok bisa Dinamakan Kepiting Bois Itu Apa Bang Ya Kemarin Waktu Awal-awal Kita Lihat Apa Ini Perkembangan Saman Gitu ya Berarti diambil Dari kata-kata Bois Itu Kalau gak Seram Bois Itu Bahasa Surabayan Gersian Bois Itu kan Kayak Yang Bagus-bagus Mau pakaian Bois Mau Cewek Bois Ya kan Bang Mantap Jadi filosofi Dari Bois Tersendiri Yang Enak Enak Yang Bagus Bagus Gitu Wey Ya apa Dampetmu Bois Bro Bois Berarti Kalau gak Is ini Lih Ya apa Dampetmu Kecut Aiku Kecut 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 Kalau pesen Jumbo Ini Mereka Harus Order Dulu Sebelum Langsung Datang Kesini Soalnya Ini Pilihannya Jadi Dibantul Dengan Raja Raja 150 jadi ini cukup bisa dibuat beberapa orang ya, oke guys karena kita udah lapar ya, langsung aja ya Bismillahirrahmanirrahim oke, kita juga dapat nasi tadi ya oke, kita buka wow, mantap pertama-tama saya mau coba yang cakangnya dulu itu capit bang, bukan cangkang oh iya, cangkang ini capit ya oke, sini guys Bismillahirrahmanirrahim hmm, wow wokil kepitingnya masih fresh guys jadi rasanya juga masih seger rasanya juga ada manis-manisnya, gurih, dapet oke yang paling suka kepiting itu kalau dimakan malam-malam yang kayak gini ya apalagi pas dingin-dingin wow, mantep guys Bismillahirrahmanirrahim gurihnya dapet segernya juga dapet yang paling saya suka itu dia seger banget ya hmm wokil ini tadi yang rasa telur asin manis ya jadi dia tetap ada rasa hmm ada-ada asin dari telur asinnya gurunya dapet kalau yang ini dia asin manis ya ini deliran juga sudah hitam-hitamnya manisnya kecap juga ini oke bawang-bawang bumbunya juga bisa dapet ya langsung aja guys kita coba yang saus asin manis yang paling saya suka itu dia masih fresh ya makan jadi dia teksturnya dagingnya juga masih seger kenyal seperti ini ya dan rasanya dagingnya itu gurih-gurih manis ya oke 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 wow gokil saya suka rasa telur asinnya ini hmm dia seger yang paling saya suka itu asin-asinnya itu dia asin alami ya asin dari telur asin ya saya pakai garam dia hmm wow mantep sekarang kita coba yang asin manisnya bumbunya juga masih terlihat kan ya banyak banget bumbunya guys hmm hmm enak banget Jawa sumpah hmm hmm wah saya suka yang asin manisnya dia gurih dan manisnya juga pas enak ini tukar sampai habis habis kamu tahu enggak film film monster kayak gini biasanya oke guys saya mau lanjut ya yang jelas terima kasih buat yang sudah stay tune terus jadilah orang bahagia karena orang kayak belum tentu bahagia dan orang bahagia pasti dia kayak sekutu bunga sepatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh enak bro assalamualaikum bang wabarakatuh wabarakatuh iya oke abang dengan bang si abang saya sam bang sam ya iya kalau abangnya yang satu ini setio bang setio oke bang rasanya gimana bang kalau saya itu tadi gak mesen ke piting sih ini apa beli cumi oh cumi-cuminya cumi telur asin telur asin pasalnya gimana bang kalau ini sih kalau menurut pengalaman saya makan cumi sih kayaknya termasuk cumi yang segar segar ya baru datang dari mungkin baru hari ini baru beli barangnya itu baru bukan yang kulkasan lama betul-betul menurutku sih itu yang paling utama itu oke kalau abang setio sendiri tadi pesan apa bang ini pesan cumi saus alpukat wah alpukat ya nah ini yang beda ini saya itu kemarin tau tau dari bang agil itu ya ada promo kepiting saus alpukat oh gitu bang kan penasaran seafood kok campur alpukat akhirnya saya coba kepiting yang enak terus rasanya gimana bang oh mantap sekali mantap ya terus hari ini coba yang cumi ada lagi cumi saus alpukat berarti udah habis semuanya guys mantap guys luar biasa berarti emang enak bang ya mantap siap siap oke oke terima kasih bang ya silahkan lanjut semoga sukses dunia akhirat baroka selalu amin assalamualaikum waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati